Pria yang lahir 25 Februari 1974 ini adalah caled petahana dari Dapil NTB 2 yang menjabat sejak 1 Oktober 2019. Karir politiknya terbilang cukup moncer. Meski berusia muda, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Sejak terjun ke dunia politik, dia terpilih sebagai anggota DPRD NTB periode 2004-2009. Kemudian pada periode 2009-2014, dia terpilih kembali dan langsung menempati posisi pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024-2029, ada lebih dari 14.000 ulasan di internet dengan ratusan pemberitaan positif di berbagai media online dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Suryadi Jayapurnama ST, calon legislatif DPR RI Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Nusa Tenggara Barat 2, nomor urut 2. Kami ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jayapurnama ST, selaku calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Nusa Tenggara Barat 2, dan kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CEO Teras Enko, CEO Suara Pemerintah.id, dan seluruh hadirin termasuk Pak Adi Prajto. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai calon legislatif terpopuler di 2024. Mudah-mudahan penghargaan ini merupakan apresiasi dari masyarakat yang diwakili oleh media. Namun selain penghargaan ini sebagai katakanlah apresiasi, juga amanah bagi saya bahwa apa yang kami lakukan untuk memperkenalkan diri visi-misi kepada masyarakat ternyata direspon positif oleh masyarakat secara luas. Insya Allah dengan penghargaan ini kami akan terus mensosialisasikan visi-misi dan memperkenalkan diri kepada masyarakat agar masyarakat bisa memilih calonnya dengan sadar supaya tidak terjadi masyarakat memilih tikus di dalam kresek. Bukan memilih kucing dalam karung lagi, tapi jangan sampai masyarakat memilih calon seperti tikus di dalam kresek, tidak tahu calonnya, akhirnya salah pilih. Terima kasih, saya akan berusaha untuk menjalankan amanah ini untuk terus mensosialisasikan visi-misi di tengah masyarakat. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jayapurnama ST, telah meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Kami berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi buat Bapak Suryadi Jayapurnama untuk terus melakukan karya terbaiknya, visi-misi yang terbaik untuk masyarakat di dapilnya. Dan juga kami berharap penghargaan ini juga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk keterpilihannya di ajang pemilihan legislatif di 2024 dan juga hingga 2029. Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jayapurnama ST, telah meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Kita akan berfoto bersama, silahkan untuk memberikan pose terbaik. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi.